Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini channel SS Atub Memperlihatkan Padi Syairang dengan IF8 Dimana kawan-kawan semua Bisa menyaksikan Dimana Proses pertumbuhan Padi IF8 Dengan Syairang Ini akan saya Petunjukkan Di belah Tanah saya ini Ini merupakan IF8 Ini padi IF8 Ini bentuknya Buasnya Ini padi IF8 Yang sebelah Saya menemukan Syairang Ini memiliki Perbedaan Tingkatan Bisa diperhatikan Bagaimana Perkembuhan Apa di IF8 Ini sangat Bagus Ini merupakan Paritas Unggul Syairang Sebelah saya juga Paritas Sunggul Syairang Paritas Sunggul Saya Saksikan Bahwa Disini Proses pertumbuhan Antara IF8 Dengan Dengan Syairang Ini sangat Berbeda Sangat berbeda Jauh Kemudian Dari Isi Anakannya Sangat berbeda Dan Pertumbuhannya Juga Berbeda Sampai hari ini Di Syairang Padi Syairang Sudah mulai Berisi Sudah mulai Berisi Sedangkan F8 Baru Dia Berisi Seperti ini Malahnya Hampir Hampir Sama Di Dia Juga Hampir Sama Cuma Proses Pertumbuhan Matanya Lebih Lama IF8 Dibandingkan Dengan Sepadi Syairang Benda IF8 Ini Waktunya Sekitar Lebih Kurang 4 bulan Atau 110 Hari Sedangkan Syairang Sekitar 105 Hari Disini Menunjukkan Suatu Perbedaan Antara IF8 Dengan Syairang F8 Bisa Kita Lihat Anakannya Ini Saya Tunjukkan Seairang Bisa Dilihat Bagaimana Untuk Proses Pertumbuhan Disini Syairang Sudah Mulai Mengunin Bisa Disaksikan Syairang Sedangkan Badi F8 Ini Masih Jauh Kita Lihat Satu Malai Terumalai Yang Masak Matang Ini Bisa kita Katakan Paritas Ungkul Cintapan Ini Hasil Produk Produk Aceh Paritas Produk Aceh Kalau Memang Dikembangkan Ini Bisa Dicari Benihnya Itu Ada Ada Di Daerah Aceh Atau Khususnya Kabupaten PD Ini Sekarang Di Daerah Khususnya Kabupaten PD Sudah Banyak Menanam Padi F8 Ini Menunjukkan Suatu Proses Pembaharuan Kalau Syairang Ini Faritas Syairang Ini Memang Sudah Sudah Lama Petani Tempat Kami Menanam Kalau F8 Ini Baru Dua Tahun Ini Bukan Hasil Pembaharan Dilakukan Oleh Masyarakat Aceh Dasarnya Bisa Dikani Di Layar Birun Ini Sangat Bagus Kemudian Kita Tidak Perlu Susah Dalam Proses Penanaman Padi F8 Perawatannya Seperti Padi-padi Unggul yang Lain Biasa Cuma Dalam Proses Penanam Padi Kita Harus Selalu Menjaga Yang Namanya Pemukukan Pengolahan Tanah Yang Pertama Pemukukan Dan Penyemprotan Itu Harus Selalu Dijaga Karena Apabila Kita Mengabaikan Hal tersebut Ini Menyebabkan Proses Perluan Lampat Dan Tidak Sesuai Lampat Dengan Apa Yang Kita Harapkan Sangat Sangat Dukung Proses Ketiga-tiga Proses Tersebut Dalam Padi Syairang Sudah Biasa Biasa Orang Sering Dilakukan Demikian Ini Bisa Anda Lihat Perbedaan Antara Syairang Dengan IF-8 Tingkatannya Tidak Berbeda Umurnya Juga Berbeda Tetapi Tidak Jauh Berbeda Cuma Sekitar Dua-dua Minggu Perbedaan Umur Antara Syairang Dengan IF-8 Sesama Unggul Cuma IF-8 Ini Agak Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Syairang Umurnya Juga Lebih Lama IF-8 Cuma Di dalam Perkembangan Saat Malaya Keluar Cuma IF-8 Ini Agak Lambat Beda Dengan Syairang Kalau Syairang Apabila Malaya Beli Keluar Dia Langsung Serentak Disitu Lebih Cepat Umur Syairang Dibandingkan Dengan IF-8 Tetapi IF-8 Kalau Sudah Dia Sudah Mulai Keluar Malaya Dia Akan Langsung Merunduk Langsung Berisi Bisa 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 Dicoba Bisa Bisa Diperoleh Di Dewi Wila Aceh Beda Dengan Syairang Syairang Itu Seluruh Indonesia Sudah 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 Bisa Dapatkan Di Toko Terdekat Di Daerah Wilayah Pertanian Pertanian Terdekat Sudah Bisa Dapatkan IF-8 Ini Khusus Di Daerah Aceh Cuman Saran Saya Kalau Melanam Di IF-8 Ini Coba Dibenihnya Itu Di Ini Dulu Direndam Kemudian Dibuang Yang Ampas Ampas Yang Tidak Berisinya Dibuang Supaya Benih Nanti Yang tumbuh Itu Akan Berkualitas Sudah 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 Tapi Ini Bisa Kita Lihat IF-8 Dengan Syeherang Saya Dilih Saksikan Ini Merupakan IF-8 Bisa Anda Lihat Cuma Benih Benih ini Sudah Saya ambil Yang kedua kali Yang kedua kali Dalam setahun ini Ini Cuma Ini Yang kedua Ini Syeherang Ini Ini Syeherang Kita Peroleh Dari Kota Di Pasar Beli Kalau ini Saya ambil Setelah Kemarin Paninnya Saya ambil Bibitnya Benihnya Saya jadikan Benih Sekali lagi Masih Bagus Tapi Kalau kita Untuk Selanjutnya Kita Ini Saya rasa Sudah Kurang Memuaskan Karena Sisi Bibit Paritas Unggul IF-8 Ini Kita Ambil Sekali Karena Ini Masih Natural Alami Bukan Produksi Siokimia Tapi Saya Bukan Ambil Bibitnya Benihnya Serang Manual Saya Keringkan Dan Saya Jadikan Bibit Ini Saya Ambil Saya Beli Di Doko Doko Ini Bisa Saksikan Bagaimana Perbedaan Antara F-8 Dengan Sih Herang Karena Sih Herang Itu Banyak Jenis Yang Dan F-8 Ini Cuma Satu Jenis Penunggul Dinamakan Dengan F-8 Sih Ini Banyak Ada Seherang Kapal Ada Seherang Pakkumis Ada Seherang Premium Super Banyak Sekali Seherang Tapi Kalau F-8 Ini Cuma Satu Nama Benihnya Yaitu F-8 Tidak Tidak Ada Pilihan Yang Lain Ini Nama Khususnya Belum Ada F-8 Ini Yang Dijadikan Atau Dibuat Benih Yang Dengan Nama Yang Lain Saya Kira Ini Sangat Bantu Bisa Anda Lihat Perbedaannya Dan Bisa Anda Lihat Perumuhannya Terima kasih Kawan-kawan Semua Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Terima 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 Terima